Silahkan Pak, tanya Pak. Bang, mau tanya juga nih. Iya. Kalau makan kue cubit, bikin sakit nggak? Nah. Nah, tuh. Makan kue cubit, bikin sakit nggak? Coba tadi. Coba tadi gimana pas dan gua? Apa kau? Apa kau? Ayo, ayo, ayo. Coba. Cilok. Cilok. Ini telur gurung. Hah? Telur apa? Gulung. Gulung. Iya ini telur gulung. Telur gulung. Iya tau? Telur gulung. Iya. Bukan telur gulung. Yang bilang bukan sayang. Yang bilang bukan sayang. Ini kambing, Pak. Tuh, 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 tuh. Lagi nyari. Lagi nyari tuh. Dia ngelus ke mamanya. Tuh. Tuh bekas susunya tuh. Hahaha. 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 Hai. 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 Pastiin rapi dulu. Kok? Oh iya. Kan saya minta pakaian-pakaian rapi. Kenapa pada pakai batik? Bukan rapi, Cak. Bukan rapi, Cak. Kalau batik kesannya harus bawa amplop. Kayak orang mau. Jangan banget. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan. Siapa sih? Tanya siapa? Tanya siapa? Kok gak rapi? Kita semua rapi loh. Loh, terus saya nanya. Ini kenapa tiba-tiba pada rapi gini? Karena memang malam ini ada spesial yang akan hadir. Ini yang saya cari, saya datangkan khusus untuk membuat tempat ini semakin berkembang. Ini investor yang gak tahu. Investor. Investor. Sudah. Gen, ganti baju, Gen. Ini muka masih berantakan, Pak. Bentar. Kenapa urutannya baju ke muka? Baju yang gede. Jadi sampai mukanya ketutup gitu loh. Ya kalau gitu suruh saya bungkus. Saya palak saya, Pak. Ada suara mobil. Mobil sport. Kayaknya. Mobil sport kayaknya nih, Pak. Itu, Pak. Masuk, masuk. Ya. Wah. Ini tamu yang kita tunggu-tunggu. Tamu yang kita tunggu-tunggu. Lihat. Itu. Mobilnya kecil kayak begini, Pak. Ya, masa. Ya ampun investor ini, masa gak percaya ada investor kayak begini. Iya. Pak. Eh. Lihat, lihat. Pak. Di pencet, Pak. Jom apa, Pak. Di pencet, Pak. Loh. Pintunya bisa buka sendiri. Itu rusak namanya. Kalau pintunya kebuka sendiri. Lagian sih gak percaya investor tuh ya. Naik mobil sport. Naik pesawat jet. Investor pakai baju hijau udah kayak lemper. Yang kedua. Berani ya. Gerani ya. Jadi di guru. Berani ya. Mas tak di guru. Mas, tapi masa datang mau mau pakai mobil, tapi kok pakai helm sih? Helmnya kayak begini. Ini mah yang kalau jatuh, tak 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 tak. Hah, berang. Langsung, investor gen. Coba, coba. Tuh. Ya, dikenalin. Kenalin. Gimana? Keren gak? Aduh, aduh. Makan ikan di pelaminan. Cakap. Makannya bareng sonya. Cakap. Gangan lihat orang dari penampilan. Cakap. Tapi lihat dari looknya. Aduh, aduh. Aduh, 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 aduh. Cakap. Cakap. Ikan cucut punya Budini. Cakap. Cakap. Aku terkejut kamu ada di sini. Yeay. Bebe. Ikan cucut masih ada duri. Cakap. Aku terkejut kamu masih sendiri. Yeay. Balas lagi, balas lagi. Berdiri nungguin tamu. Aku sendiri cut nungguin kamu. Yeay. Terus. 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 Gombal-gombalan terus. Kenapa sih gen? Enggak usah. Enggak usah. Enggak usah. Enggak usah ganteng deh pak. Heay. Beberapa. Semua cembur. Cembur itu dia pak. Nih. Regen ini pemilih HP. Memang dia naksir banget. Makanya kalo ada yang deketin cembur. Ikan cucut. Ikan bandeng. Cakap. Cakap. Bapak duduk dulu deh, ini penting banget, tenang aja, ini deh yang saya bilang investor ini, silahkan duduk pak Ini investor kita nih, investor yang saya maksud, makanya saya gak tanggung-tanggung, ini ya pak itu ini, saya deket, deket, kemana-mana pak itu pergi saya ikut Wow, gandeng, wah, gak percaya? Iya, mana buktinya? Buktinya nih, foto-fotonya ini, foto-foto nih, pak tunjukin pak, ini foto kita bareng pak Nih, tuh, lihat tuh, itu waktu dimana pak? Ini lagi dimana nih pak? Ini lagi meninjau, mau beli sawah kita ya Tuh, nih, tapi, lihat nih, saya seragam mau, ini seragam, kemana itu pak kita pak? Ini dimana pak? Ini lagi mau beli pabrik? Wih, mau beli pabrik, investor duitnya banyak Ini pasangannya beda kayaknya? Oh, ini pas berkunjung kok, itu pas berkunjung, iya kumpul-kumpul teman Itu badannya kayak badan rafi amat ya? Iya, kayaknya badannya iya Nah ini, saya lagi menenangkan beliau pak, tenang aja pak Nah ini, lagi pimpin rapat Oh, ini pimpin rapat Rapat, beli sawah, beli pabrik, berkunjung ke rumah teman, cipup terus ya, bu Ini kalau aku liatin nih, kayaknya mirip menteri BUMN deh, Bapak Erdogan nih Mirip banget mukanya, bener gak sih pak? Bukan Bukan pak? Kalau dia mah menteri sibuk banget, banyak yang dikerjain, kemarin ke Istana Negara, lalu ke Istana Bogor. Nah kalau saya mah cuma ke Istana Boneka. Bukan, ini Pak Eto. Ngomong-ngomong, Bapak mau kopi apa Pak? Bapak mau kopi lokal atau interlokal Pak? Lokal aja. Lokal ya Pak, permisi Pak. Oh Bapak ini paham, Pak itu masalah. Perkopian gitu ya. Gimana Pak? Kopi apa itu Pak? Wah ini kopi BUMN. Hah? Kopi BUMN? Udah dicium, udah dirasain tadi. Bahan utamanya manis dan nikmat. Lalu saya mau nanya nih. Bener. Emangnya kenapa Pak Eto mau invest di cafe saya Pak? Karena baristanya. Oh gak? Bercanda, bercanda. Bercanda, bercanda. Indonesia itu nomor 4 produser kopi di dunia. Industri kopi di Indonesia sekarang sudah mulai meningkat. Nah. Itu hampir 47% sudah diserap di dalam negeri. Wow. Ini terima kasih sama generasi muda di Indonesia. Iya Pak. Karena millenial, genzi semua jadi penikmat kopi. Betul. Jadi kalau marketnya bisa dikembangkan di Indonesia. Cafe-cafe seperti ini akan terus meningkat ekonominya. Tuh. Wah super. Tapi musik kopi lokal. Musik kopi lokal Pak? Kopi lokal. Oke deh kalau gitu. Bener, kalau kopi pagi itu Pak. Saya pagi itu kalau belum kopi rasanya kayak belum minum kopi. Kalau saya lihat ini tidak fokus mempromosikan kopinya. Lihat. Yang dikasih masalah cemilan semua. Oh iya betul. Ini jual cemilan atau jual kopi. Kalau orang masuk tadi kopi-kopinya dikasih nama-namanya. Oh kayak Ramli gitu. Yang enggak dong. Selain kurang fokus Pak, kurang apa lagi? Nah ini yang penting juga bahwa Regen tuh kurang kasih sayang. Iya lihat ini. Lihat. Dan sama harus kurangin emosinya. Ini udah saya bawa investor loh. Ini luar biasa loh gimana. Gimana bos? Seguh juga bos? Gimana ya? Kalau untuk aku terima aja bos. Silahit-lihat lu nih orang ya. Kamu masih meragukan saya. Saya tuh sebenernya jujur aja udah ada orang juga Pak. Hah? Mau? Invest? Iya dia menjanjikan juga yang lebih bagus. Bos ada kamu. Tuh. Nih lihat tuh. Tuh lihat. Tuh apa nih penampilannya tuh. Tuh keren nih Pak pakai jazz. Emang yang itu. Gimana? Yang begini mau dibandingkan sama aku. Salah halah. Coba gimana? Jauh-jauh kali nih. Coba. Jauh ini jauh. Bukan yang itu. Bukan yang itu. Yang ini. Yang ini. Saya mau pastiin aja. Yakin sama yang ini. Atau yang di kantong saya. Gimana nih? Pilih mana? Eh. Tapi mohon maaf ya. Biasanya orang kemana-mana kalau bawa tas laptop itu ada berat-beratnya ya. Coba. Laptop. Gak tau. Ini namanya flip. Flip laptop. Gitu aja gak tau. Gini aja Pak. Pasti gak ngerti kan? Gak ngerti kan laptop-laptop maju gak ngerti. Gak ikut. Gak ikut. Gak ikut. Gak ikut. Gak ikut. Ini oke Pak kita bersaing sehat. Gini aja Pak. Mendingan Pak. Ini wawasannya luas banget. Ah apaan. Pengetahuannya banyak. Wah. Bapak nih tanya apa aja dia pasti tau Pak. Serius. Serius. Bisa dia aku kalau pengetahuanku setingkat menteri lah. Coba kamu tanya. Coba nih. Coba nih. Saya tanya nih. Pajar. Saya tuh bingung banget sampai sekarang tuh angin ribut Bang. Kalau misalkan ada angin ribut itu yang misain siapa ya. Ini pertanyaan kamu juga jangan kayak gitu pertanyaannya. Gak ada yang bisa misain angin ribut. Angin ribut dipisain masuk angin. Bisa kok misain angin ribut. Saya mau tanya dong. Tanya aja. Saya mau tanya. Pak. Kalau misalnya ikan. Ikan itu kan kalau dimasukin ke akuarium. Dia kira-kira kelelep gak ya Pak. Bisa nafas gak ya dia kalau di dalam air Pak. Saya tuh khawatir. Betul. Betul lah apa ini pertanyaannya begitu. Pertanyaan betul. Ikan memang hidupnya di dalam air nih geng. Kasian nanti dia gak bisa nafas. Iya. Dia justru di dalam air dia bernapasnya. Kalau di luar dia gak bisa nafas. Bang mau tanya juga nih. Kalau makan kue cubit bikin sakit gak? Nah. Nah tuh. Makan kue cubit bikin sakit gak? Coba tadi. Coba tadi gimana pas dan gua. Apa kau? Apa kau? Angin ributnya. Coba. Pak Eto. Makan kue cubit gak sakit Pak. Kecuali makan kue basi baru sakit. Cempur amat. Kalau kulit mati. Di wajah itu kan kadang-kadang suka ada kulit mati. Kira-kira dia matinya karena apa ya Pak? Kulit mati gak ada hubungannya matinya. Kenapa sih pertanyaannya gak habis. Kita harus sama kayak gitu loh. Iya bener dong. Kulit mati matinya karena. Nih. Pak Eto aja bisa Pak jawab kayak gitu Pak ya. Enggak. Jadi gimana. Jadi kan investasi tempat saya. Bisa. Wuh kalau soal. Serius. Tanam menanam. Investment invest aku paling jago. Oh yang bener dong. Tapi saya gak mau ya. Nanti uang dari Bapak. Ternyata Bapak afiliator ya. Tuh. Iya Pak. Kalau ini jelas loh kayaknya. Kalau ini tadi udah udah ajaran. Aku siapkan ini ya. Modal-modal aku semua aku siapkan. Pengalaman. Pengalaman. Wah. Akhirnya kita lihat. Maaf ya Pak Eto ya. Sorry banget nih. Kita kayaknya belum bisa bekerja sama Pak ya. Soalnya kayaknya kayaknya sama dia. Dia lebih meyakinkan. Tidak apa-apa. Dia pakai jas gitu Pak. Tapi yakin ya. Gak percaya mandi kantong ya. Enggak Pak. Wah. Enggak. Ini terakhir. Enggak. Enggak Pak. Saya udah sama Pajen tadi aja. Pajen itu lebih kelihatan gitu. Lebih pakai jas. Kalau Bapak ini mah. Keren. Apa. Endingnya kok. Keren. Tapi. Di depan banyak yang ini lah. Kesempatan tuh gak datang dua kali loh. Bisa jadi tiga kali. Udah lah. Gini Pak. Bukit kita. Tapi kalau sudah yakin biarkan Ca. Udah. Udah yakin. Loh. Nah. Sap. Sudah siap menanam. Loh. Menanam. Aku paling jago kalau tanam menanam tuh. Lahan yang subur. Yang gak subur aku paling tahu. Loh. Kan. Kan. Kan Pajen katanya mau. Menanam saham. Menanam modal. Kan. Kapan aku bilang menanam saham. Aku siap menanam. Aku bilang. Jadi menanam saham. Berita. Udah! Boleh. Mais. Semoga yakin. Temanam. 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 Terima kasih.